Kepolda Aceh Irjen Polwahyu Widada bersama Panglima Kodam Iskandar Muda, Maizan TNI Ahmad Marzuki, kunjungi warga yang sedang melakukan isoman dan memberikan bantuan sembako secara langsung ke rumah mereka. Bantuan tersebut diharapkan bisa membantu warga yang sedang berjuang melawan COVID-19. Kepolisian daerah Aceh menyeluruhkan sedikitnya 2.000 paket sembako per hari untuk membantu masyarakat di saat pemberlakuan PPKM Mikro Level 4 yang saat ini sedang berlangsung di Kota Banda Aceh. Perlepasan ratusan personil yang akan mendistribusikan 2.000 paket bantuan itu dilakukan di depan Mapolda Aceh sejak Jumat kemarin 16 Juli 2021. Selain jajaran Polda Aceh, pendistribusian bansos PPKM tersebut juga dibantu oleh prajurit TNI dari Kodim 0101BS Kota Banda Aceh. Kepolda Aceh Irjen Polwahyu Widada mengatakan penyeluruhan 2.000 paket sembako bantuan untuk masyarakat selama pemberlakuan PPKM ini juga dilakukan serentak oleh jajaran Polres se-aceh. Polda Aceh menargetkan sedikitnya 2.000 paket sembako dapat tersalurkan perharinya untuk dibagikan kepada warga yang terdampak PPKM Level 4 di seluruh Aceh. Bantuan yang kita berikan ini kita berikan kepada warga kita bagi bentuk kepedulian TNI dan Polri terhadap warga kita. Kita semua pahami bahwa dalam kondisi sekarang ini masyarakat kita banyak yang terdampak oleh pandemi COVID-19 sehingga mereka membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, kita menyatakan bantuan sembako kepada warga-warga kita yang membutuhkan khususnya bagi mereka-mereka yang terdampak. Hari ini kita berangkatkan ke 2.000, nanti akan terus berlanjut. Selain itu, Kapolda Aceh berharap bantuan sosial berupa sembako tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat yang selama pemberlakuan PPKM berlangsung. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa Ainyus melaporkan.